Ngomong apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke segmen kita VLOG Segmen gua namanya Ngomong apa nih? Oh bukan, Assalamualaikum Beda dong Gak beda Ngomong apa nih? Sekarang kita kedatangan bintang tamu kita Ngomong apa dong? Ngomong apa nih? Kita akan ngomongin sesuatu Soal yang mungkin orang-orang gak tau tentang Oke Waduh, apa itu deh? Banyak sih Waduh, lu jangan bongkar disini dong Kita akan kupas semuanya Aduh Kita akan bongkar semuanya Aduh Sebenarnya ada apa Jadi gimana perasaan anda Setelah beliau sudah Jadi gimana Jadi gimana Sekarang Kenapa dari Kenapa Kenapa Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Sehat Tapi thank you udah mau masuk kesini ya Pastilah Masa nggak sih Nggak vlog Nggak seberapa ini segmen yang Nggak lah yang Subscribersnya udah mendekati 5M ya Amin ya Allah Sebentar lagi Haris akan giveaway Satu unit mobil guys Mobil mainan ya Yang penting apa? Mobil Bener Sama-sama mobil Yang penting mobil Mau ukurannya gede atau kecil Belakangnya Anggap aja ini mobil mini Oke Der Sehat-sehat ya kabar ya Sehat Der Lu gimana sehat? Pupa aman ya? Alhamdulillah Udah episode berapa sekarang? 570an lah 570an? Wow Sekali lagi mau 600 Der Jadi wah udah Nggak berasa udah lama banget gue Wow Gokil 500 kali 1 episode 100 juta Amin ya Allah Amin 5 triliun Amin 100-100 juta Biar mendekati honor lo ya Der Haris kan sekarang 101 juta per episode Amin ya Allah 1 juta aja dipotong pajak manajemen ya Amin Kalo kita segitu enak banget ya Der Udah Udah nggak usah mikir kali ya Iya lu kalo misalnya punya uang 1 triliun Satu triliun Gua punya 1T nih Gua Gua 900M nya Gua tabung 100M nya gua abisin 100M nya lu abisin Gua abisin Gua abisin Gua udah nggak mikir pokoknya Tapi kalo punya uang 1T udah nggak mikir nih kayaknya Gua nggak mau 1T Maunya 2T Karena kalo 2T lebih enak Karena? Enaknya? Kan 2T Gak tau aranya kemana Gak maksudnya 2 kali lipat dulu 1T Iya Iya Karena kan 1T sama 1T Jadi ada 2T Iya 2T Ya Der Nggak apa Der Lo udah menyiapkan pertanyaan Udah Ini kan segmen apa nih Iya 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 Ngomong apa nih Ngomong apa nih Jadi itu semua pasti udah disiapin Jadi gini Der Betul Setuju Nama lo itu kan Sebenernya Varel Brahmastavadila Iya kan Sebenernya artinya apa sih Der Karena kan banyak orang yang belum tau nih sebenernya Lucu ya Acaranya ini lucu ya Pertanyaannya lucu sih bener-bener Tapi bener kan Bener bagus Karena Mungkin sebelumnya orang nggak ada yang tau Nggak ada yang tau Nggak ada yang tau Nggak ini sekalian gue klarifikasi ya soal ini Ini biar Clear gitu Nggak ada Karena banyak orang di Indonesia Manggil gue tuh Varel Varel Sebenernya Varel Tapi Varel tuh sebenernya bahasa Perancis Varel tuh bahasa Perancis? Artinya Ramah Oh artinya Ramah Si Ramah Jadi ceritanya karena nyokap gue nih dulu Pas hamil Kan ambil shooting kayak kita kan Ambil stripping Dia tuh terkenal Jutek Jutek sama Judes Jadi karena lagi hamil Lagi baby blues Jadi siapa aja Wah pernah kena marah sama dia Iya karena Sebenernya efek bawaan dari hamil Iya jadi mungkin wah pusing Jadi wah dia siapa aja marah Dia lucky Siapa pun dia lawan Pas lagi shooting kan lo tau kadang-kadang capek Iya bener Iya jadi wah Gila dia ganas banget Makanya dia pas gue lahir Namanya Varel biar Gue tuh ramah nggak kayak dia Pas hamilin gue Marah-marah Kalo Brahma setelah itu diambil dari Nabi Ibrahim Oh Nabi Ibrahim Iya Brahm Brahm M nya jangan diilangin ya Bener Ibrahm Ntar kalo M nya diilangin Brahm Iya Berhubungan sama 2 T tadi Iya Dia kan bener ngomong apa nih Biar mereka mikir Kita ngomongin 2 T ya Bener 2 triliun guys 2 triliun 2 T bagi 1 T1 T2 RRN Fadilla nya itu apa? Nama bokap Gue nggak tau sih artinya apa Kan Ivan Fadilla Oh berarti bawaan nama bokap Bawaan nama Marga gitu kan Nggak juga sih Nama keluarga aja Nama keluarga aja dari bokap diambil Oh gitu Gitu Dar Hmm Nih jadi buat nih Buat orang-orang nih Manggilnya Farah Bukan Pare Bukan Farah Ini kalo Mas Ucup Manggilnya siapa dulu? Salah Dia Dia manggilnya Kalo dia dulu manggilnya kakak Dia manggil lo apa sekarang? Kakak Kakak juga ya sama kakak Kakak Ntar tiba-tiba Eh kakak Iya jangan dong kalo itu orang dari suku berbeda Eh kakak Sebenarnya Ngomong-ngomong ini lo baru beli mobil baru ya Ders Selamat ya Ders Haris ini Tiap bulan kayak ganti mobilmu Gue bingung deh Lo Gila banget Haris ini Oke lah Mobilnya lebih banyak dari gue sekarang guys Nggak ada ya Iya gue malah jual-jualin mobil Haris beli banyak banget Nggak ada Gue udah Ini Mas Erati BMW Audi Hah? Audi dari mana itu? Audi Ferrari Lambu Tesla Tapi kayak biasa ya Iya bener Harga temen Amin dong Biar lo banyak koleksinya nanti Terus Rumah lagi ngebangun Ntar pokoknya rumah lo jadi gue house tour lagi ya Iya house tour Bener ya Salah satu orang pertama gue ya By the way Itu ntar ada jacuzzi Oh serius Ada jacuzzi sini ada lantai 3 Oke Biar ucup bisa rendeman disana ya Iya Jadi ucup kalo misalnya bosen Ah jacuzzian dulu ah Iya bener Gaya Ah nungguin kakak ah Kakak belum bangun Tuk-tuk-tuk-tuk Tau-tau rebus dia Mateng Mateng Der Sebenarnya ada hubungan apa? Dengan Sama Ranti Maria Coba jelasin Kita sudah menikah Kagetnya biasa aja Ini seperti sinetron Jangan goyang dong Iya nih lo goyang-goyangin Ntar kalian goyang-goyangin Nggak bagus Gapanda Biar di zoomnya bisa Seng Seng gitu Gatel-gatel-gatel Jangan goyang dong Kameramen Kameramen Wah sakit nih Vian nih sakit nih Yaudah ucup yang megang Ucup yang megang Ucup yang megang Bisa cup Jadi lo tuh sebenarnya udah mau nikah? Gue udah nikah sama dia Kita kemarin baru malam pertama Der Kemarin? Nggak tapi buat adegan Buat adegan di sinetron Ya kan Tapi gue berasa kayak Oh gini nih Jadi kalo Pak Sutri baru nikah tuh Dek-dekannya ada kan Yang kayak Lo belum pernah berhubungan seperti itu sebelumnya Tau-tau Apa itu? Gue masih belum tau sama sekali kayak gimana Der Ntar gue Kalo ketawa Penuh arti sih ketawa Gue menyimpan untuk calon istri gue nanti Wah oh Iya kan Brother gua Brother gua Kan gue belajar dari lu ya gak sih Brother gua Bener kita harus begitu Brother gua Sampe terakhir pas nikah Jadi itu spesial Bener Terus Kemarin katanya sempet Brother undangan pernikahan sama Ranti Maria ya Iya betul Tanggapan lo gimana tuh? Tanggapan Tanggapannya seneng ya Karena pernikahannya dihadiri oleh Mas Al dan Mbak Andin juga ya Arya Sokara dan Mbak Nopo Dan ya seru lah Jadi maksudnya acaranya dibikin besar Jadi keren Jadi keren Satu yang beda ya Satu yang beda Campuran antara sinetron sama sinetron jadi satu kan Bener Bener banget Tapi sebenernya Hubungan lo di dunia nyata Real And reality life You sama Ranti Maria itu Apa Der? Kita Udah kayak adek kakak sih Adek kakak? Iya Karena kan Dibilang Tapi adek kakak ngucapin Nanya gak? Kamu lagi apa? Udah makan belum? Kok makan dulu dong? Atau Yuk kita makan gitu Nanya Bahkan kemarin sebenernya mau karaoke bareng Jadi ya biasa Ladder namanya udah hampir 600 episode bareng Pasti Ya apa Deket Pasti Kemistinya udah dapet Sempet juga ada kayak Apa namanya Diem-dieman juga pernah Ya biasalah udah Cuman kita kayak gitu hubungannya Apalagi kan dia udah punya pacar kan Jadi kita harus menghargai Privacy dia yang gitu juga Personal life dia yang gitu juga Tapi sebenernya lo tuh Mau nikah sama siapa sih? Coba lo Bisa gak kasih Inisial apa gitu? Inisial H I V Harus hilang dari Frieza? Oh Itu lo ya Salah ya Itu anda ya Jadi lo mau nikah? Hah? Kamu terima Gak ladder Gue pokoknya ntar Tapi kapan kira-kira pengennya? Nikah Jujur ya Dia di Pengennya dari lo ya Pengennya Jujur Dari samping lo mirip Atala ya Serius lo? Nama adek gue Iya bener bener Nama adek gue masa beda Lo baru menyadari Lo baru menyadari Lo baru menyadari gitu Atala Bukan Haris Disini nih Ini Atala banget tuh Maksudnya sih? Coba guys Emang mirip Atala guys Disini Atala Disini Atala Disini Disini Pengen nikah Kapan? Sebenernya segera sih Secepatnya Kalau udah ada jodoh Ya bikin secepatnya Karena target gue ya di umur 27 lah 27-28 Target Karena kan lo sebenernya Sekarang udah punya semuanya Lo udah punya mobil Lo udah punya rumah Gede Mewah Udah ada Tabungan banyak Amin Terus Apalagi sebenernya yang dipikirin Jodoh ya dari Sosok wanitanya itu yang gak ada Belum ada sih Bukan gak ada Tapi kalo ada lo seriusnya Serius lah pasti Gak sebenernya ya Mungkin tergantung gue nya juga kali ya Mungkin udah ada di depan mata yang selama ini kayak Gue belum sadar Atau approach nya beda gitu Cuman ya Suatu saat nanti kan pasti ada klik kan Lo berasa kayak kayaknya Udah di waktunya gue nikah Kayaknya lo berasa aja gitu Atau momennya tepat Yaudah gue menunggu momen itu aja Jadi gue gak yang Tapi katanya kemarin balikan sama Natasha Wilona Itu gak balikan sama Natasha Wilona Gue sama Wilona Sebenernya hubungannya baik-baik Dari dulu tuh kita emang baik Dari semenjak putus Cuman baru belakangan ini Kita lebih intens Sering ketemuan aja lagi Jadi deket lagi gitu Deket lagi Cuman ya deket Deket lagi Enggak tapi dari dulu Dari dulu emang deket guys Cuman intensitas deketnya lebih deket sekarang Oh jadi deket lagi Iya bisa dibilang gitu Cuman kan juga kita sibuk masing-masing Dari dia webseries Gue si metron Jadi gak yang bisa terlalu Oh makanya susah ketemunya nih Iya Oh Apa sih kok anda Ini perasaan masih ada Maksudnya Perasaan Oh ya Karena kan ya Bisa dibilang kalian itu Dulu adalah perfect couple gitu Amin amin Dulu perfect apa Yang kemana-mana bareng Bekir macam Iya sih Udah banyak kenangan yang kita lewatin bareng-bareng ya Ucup ya Ucup Saksi ya Saksi Ucup ya Ucup saksi ini Ini Orangnya saksi ini Yang ini guys tuh Ini adalah Saksi Jadi fun fact is up dulu Asisten gue yang tolong ke Haris Keren loh Ucup adalah saksi Saksi bisu dia Berarti gue kalo mau menanya apa-apa Sama Ucup aja Lu kalo mau tau rahasia Rahasia Ucup ya gue bakal tau semua Ucup tau semua Ucup tau semua dia Amos kamu kasih tau ya Ucup Tapi Ucup keren loh Dia sama sekali enggak Enggak ngomong sama sekali Dia selalu ngomong Gue tanya kan Veral gimana Veral Baik Dio kak, baik kak Apa masa sih Eh sebenernya Jisup Ntar kirimin ukuran sepatu Oke Saya kirimin baju Wah keren Ucup beneran Itu Sebenernya asisten-asisten tuh Harus Harus begitu Karena kan gini kalo dia bisa ngomongin kita Bisa aja suatu saat nanti dia ngomongin lu ke orang lain Lo mau semua dunia artis ini hancur cuma satu Gimana? Asisten ya Ya bener sih Lo kumpulin semua asisten-asisten Yang ada di dunia ini Apa bos lo IP Apa bos lo Udah langsung bocor Abis lah kita Udah Tapi jangan denger kayak gini Asisten-asisten gede kepala Ngerasa kayak iya Gue pegang puncian lo nih Kita makanya tetep ada privacy juga Ya ada privacy lah Iya bener Ada yang dijaga Terus juga pertanyaannya Lengkap ya Lengkap dong Sampai banyak banget berparagraf-paragraf saya lihat disitu Iya dong Tapi punya perasaan masih ada pasti ya Masih-masih Gue selalu bilang kok Kalo ada yang nanya Gue sayang, gue masih sayang sama dia Care, gue masih care Karena gimana pun juga kan Banyak banget kenangan yang kita lewatin dulu Kita udah lama juga bareng-bareng Cuman Mungkin sekarang rasa sayang Rasa peduli gue tuh Bukan dalam bentuk pacar Atau pasangan lagi Cuman lebih ke mungkin sahabat Tapi emang lo orangnya peduli sama semua sih Gue kalo sayang sama orang Gue sayang deh Kayak gue sama lo Gue sayang sama lo Thank you dong Lo butuh apapun gue ada disini Oke deh Sama seperti ucup Thank you dong Langsung adegan-adegan sedih Tapi emang fear gue begitu sih Kalo sama temen Lo ada temen lain yang fear gue? Si Hafiza kan fear gue Oh dia fear gue ya? Perfeksionist orangnya Iya, perfeksionist banget Iya Kalo sayang sama orang sayang banget Cuman kalo udah ill feel udah 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 Gue gak mau lo dihidup gue gitu Itu bener Emang mereka tuh Menseleksi Bener Seleksinya kuat banget Bukannya sombong tapi gak mau sembarangan deket sama orang Dan ya To be real aja Bener Gak bisa fake-fake gitu Lo apa? Gue sakitarius Wilon Lo Desember ya? November November berapa? November 25 Lo biasa hari sama bokap gue Bokap gue 24 November Sama dong Sagitarius gue Sagitarius juga Sagitarius tuh Tebar pesona guys Centil orangnya guys Tapi gak lo setia kalo udah sayang sama orang lo bucin Itu Kalo udah sayang tuh Udah deh Meskipun awalnya lo tebar pesona sana sini Cuman kalo udah satu udah Satu udah Lo sayang banget bucin banget Tapi yang begitu Fitri Kok Fitri? Cinta Fitri Mantan anda Itu ya udah lama Udah lama Itu udah lama Ya 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 Oke Terus Der Kira-kira kriteria istri lo tuh sebenernya yang gimana sih? Harus seagama atau gimana? Sumpah sih Der Sebenernya Dulu awal-awalnya gue pikir itu hal yang kayak Ya udahlah seiring berjalannya waktu bisa kayak Ada solusi gitu kan Cuman semakin kesini gue sadar kayaknya Itu adalah fondasi utama yang paling penting Kalo lo mau punya rumah tangga sebenernya Karena gimana lo bisa ngajak pasangan lo ke surga bareng-bareng Kalo keyakinannya aja beda kan Jadi sebenernya Ya jujurnya gue Orang yang sangat open minded bisa dibilang Gue kayak gak masalah dengan diversity Dengan perbedaan Dengan kayak Respect agama berbeda Cuman kalo untuk gue pribadi saat ini ya Kalo untuk punya pasangan sepertinya Akan lebih bagus Seagama ya? Kalo seagama, bener Itu bener sih Tapi emang ya kita gak ada yang tau sih Kedepannya kayak gimana Dan tentang akan terjadi apa Betul Tapi ya balik lagi Itu semua kan Ya ujung-ujungnya yang kita cari kan happy Bener Iya kan? Kalo gak happy ya Ngapain kita jalanin Bener-bener setuju Terus sekarang lo mau kemana? Mau shooting lagi lanjut ya? Gue lanjut mau shooting ke jodoh wasiat bapak Oke Thank you Gue ke pupa ya Oh ya tukeran gitu ya Sehari tukeran gimana ya? Boleh kita tukeran Kayaknya itu seru deh Jadi lo jadi gue sehari Jadi gue tinggal dirumah lo Naik mobil lo Pake asisten lo Gue jadi lo Sehari nih Lo jadi gue sehari Oke Ntar tapi mesti janjian sama banyak orang sih Cuman bisa gitu Bisa-bisa Bisa-bisa Aman-aman Ya udah ntar kapan-kapan kalian lihat ya Sehari jadi Haris gue kayak gimana ya Ya gue ntar setahari jadi Vero Kayaknya gue enak banget deh jadi Vero Mobilnya banyak guys Gak bisa Gue jadi Haris enak Gue shooting deket Oh ya gue tinggal di rumah lo ya Iya Kalau gak gue shooting deket banget Kalau kasih JBB itu Udah banyak Amin 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 Dur thank you banget ya Udah mau main kesini Udah mau ada Masuk vlog gue Thank you banget Pasti Semoga Dan saya akan ngambil hadiah saya ini Sorry Yusuf Ya ini adalah hadiah saya Dari Haris Makasih Haris Saya akan bawa oleh-oleh ini Karena sudah masuk vlog anda ya Jadi saya lihat coba Wow Wow Thank you door Ini 4.5 ya Emang ukuran gue kalo tau Bukan 4.5 sih ini 4 berapa 4.2.5 Enggak dong Ini 4.2.5 4.2.5 Oh tapi ukuran Dior gede kan Iya ukurannya Cocok untuk 4.5 pada ukuran biasanya Tuh Mana 4.2.5 tuh Mana Oh iya bener Oh iya bener 4.2.5 Pas maksud gue 4.2.5 kok Ukuran kaki gue udah menyusut Thank you door Thank you Ini katanya hadiah ulang tahun Karena kemarin Haris gak bisa dateng ke ulang tahun gue guys Yang ini nih acaranya nih Yang harus gak dateng Parah banget lo Dur Oke ini hadiah ulang tahun gue buat lo Alah gak boong Alah gak ada yang boong Bener lah Gak gak gue bercanda gak enak gue Bener lah Gak gak gue bercanda udah jangan Gue orangnya gak enak Beneran Gak gak udah gak Ini ntar gue kirim ya Ya udah boleh Sepatu kan Iya boleh Apapun lah apapun namanya hadiah Gue kirimin Lo jangan gitu gue mulai jadi gak enak Beneran Gak jangan 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 Gak gak Ini ya pokoknya guys ya Buat Veral Brahmasta Waduh Gak jangan ya udah Oke Thank you dear Thank you ya lo Good luck shooting hari ini Thank you so much Ucup jagain dia Ucup ya Thank you banget Ini Vian mana sih Vian ini gimana nih yang megang kamera siapa Tau tau ini gak rekam dari tadi Gak rekam Rekam Yakin Thank you banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you Ngomong apa nih Kita close disini Pokoknya thank you banget Jangan lupa like Subscribe dan Comment Bye bye guys Yesss